Wow, pastinya dong karena kali ini kita akan mengguncang lambung dengan kue tiaw kerang yang super endol, surendol, takendol-kendol ini guys. Wui, 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 ini dia nih kue tiaw yang bikin aku ketagihan. Nah, kita oseng-oseng dulu nih bawang putihnya sampai harum. Terus masukin udang, bakso ikan, telur bebek, toge, sawi. Kemudian ditambahin air sedikit. Terus masukin deh kue tiawnya yang membuncah banget guys. Aduk-aduk ya guys. Jadi deh guys. Uh lala, mending ngaruhi pisan guys. Ada lagi nih nasi goreng pete balacan. Wuuu, ambiar guys. Awalnya kita tumis dulu nih bawang putih, kemudian disambut udangnya. Baru deh kita masukin pete dan telur bebek yang membuncah. Aduh-duh-duh, pas diaduk-aduk jadi makin ngiler deh. Setelah itu masukin nasi putih, saut balacan yang bikin kita jatuh cinta. Baru deh terakhir kita kasih bawang goreng. Gokil gak sih? Hai guys guys. Wow, Marsha. How are you, darling? Ya aku-kamu semakin beautiful aja ya. Masa sih? Pasti kamu pengaruh-pengaruh rempah-rempah makanan ini semakin menyerap ke kecantikan kamu ya. Mungkin karena aku perempuan sendiri kali di antara kalian gitu kan. Aku udah penasaran banget tau. Serius? Katanya ini tuh terkenal banget dan makanannya tuh endul-endul disini. Bener banget, Marsha. Dan sekarang kita lagi ada di Kuet Tiaukerang. Wih! 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 Oke guys ya, udah berapa dulu ya. Kita akan meresakan pandangan pertamanya. Yuk, disiara merahim. Wah, parah nih guys. Kuet Tiaunya kenapa bisa selembut itu ya? Uuuuh, nyaman di mulut. Aduh guys. Aduh, gosiii! Ini kacau banget sih. Wokil-wokil Marsha. Guys, ini jujur enak banget Kuet Tiaunya dan dia punya bumbu bener-bener merasa banget ke segala penjuru Kuet Tiaunya. Ini dia rasa bawang putihnya berasa, kemirinya berasa, bawang putihnya berasa, dan ini enak banget. Kuet Tiaunya dimasak dengan sempurna. Wih, 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 wih. Seafoodnya legit banget guys. Oke guys, sekarang aku mau campurin saus manisnya Marsha. Karena ini tuh katanya bisa menambah rasa dan aroma juga pepiaunya. Oh iya? You mau? Ini guys. Oke Marsha ayo procotkan. Wih, wih. Wah, biar makin sensasional, kita racik dulu nih guys pakai saus spesialnya dan sambal hijaunya. Wah, gokil. Ini ambiar guys. Sekarang kita udahk-udek dulu ya guys. Langsung kita udahk-udek guys. Tuh. Biar semuanya merata guys. Semuanya bercampur. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Belokin guys. Oh my, wow. Kuet Tiau ditambah lagi kerangnya, terus masuk ke lambung. Beuh, langsung duar gitu. Wow. Wih. Tapi emang bener loh guys. Ini enak banget kuet Tiaunya. Si saus ini barusan guys menambah aroma manis dan itu ada artna gurih-gurihnya ya. Kemon Marsha, belokin lagi guys. Mari guys. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan rasa manis dan juga pedas bikin kita ketagihan. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Jadi pengen nambah terus deh ah. Jujur ya Marsha ya. Iya. Ini kuet Tiaunya bener-bener endol surendol takendol-kendol. Munah guys ya. Bener-bener semuanya tuh pas banget. Apalagi setelah diracik aku juga tambah suka banget. Gokil ya. Nah sekarang kita harus coba lagi ini. Nasi goreng pete dan juga sweet foodnya Marsha. Wuhuuuh. Yuk Mari. Are you ready? Gini ya. Tuh guys, lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng pete balacannya udah nungguin guys. Sikat. Apa-apaan ini Marsha? Apa ini? Apa ini? Apa-apaan ini? Gak tau. Apaan ini? Gak tau. Guys, ini nasi gorengnya seendul itu. Seendul itu, petenya juga enak, gede-gede. Lihat yang surga segorengnya, lihat guys. Dia tuh bener-bener kering banget. Dan aroma ketenya dan seafoodnya bener-bener enak banget. Dan bumbunya lagi-lagi membuncah ya. Bumbunya sih juara sih ya. Ini bumbunya gokil. Enak banget. Mari guys, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun deh, aku suka banget sama namanya pete. I love it. Selain pete, dia juga ada udangnya. Udangnya dahsyat. Aduh, guys. Wow. Oh my, wow. Toko nama cuhnya. Udah, iya edun pisang siamannya ya. Nasi gorengnya tuh tekstinya kering banget. Kering banget. Dan bumbunya itu satu sama lain saling menyentuh dengan nasinya. Bumbuncah. Ini bener-bener ancaman banget ya. Menurut aku ini super-duper ancaman sih. Marsha? Iya. Kita harus cobain juga nih. Di sini ada menu satu namanya, Mie Kangkung Baracan. Wih. Pernasaran kan? Ini ada kangkungnya gitu dan ada mie-nya. Nih, guys. Wih, wih. Aduh, Gusti Indonesian food ya. Nah, ini ada siput-siputnya banyak banget. Ada udangnya juga. Iya. Lihat bumbunya banyak. Ada baso ikan ya ini. Mie-nya yang dipakai mie kuning, guys. Terus kenyang. Wah, dicampur-campur kayak gini jadi makin dasyat. Mari, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my, guys. Segitu menyentuh lidah aku, guys. Langsung bikin aku pengen munyah lagi nih. Guys, jujur. Guys, ini bumbunya endul sih. Bener banget, guys. Ini salah satu restoran. Dia tuh gak ada keraguan untuk menaruh bumbu di dalam makanannya, guys. Iya. Karena kenapa? Lihat, dari segit bumbunya dia tuh bener-bener banyak banget. Banyak banget, gak pelit. Lihat banget kalau banyak bumbunya ya. Lihat, gue beli makan lagi, guys. Ini enak banget. Dan sekarang Mars, ya. Iya. Kalau mau cabai ini punya aku, ya. Wow. Wow. Mau yang banyak atau sedikit. Yuk, sambil kita racik dengan cabai iris merah ini. Buh. Ini baru namanya ancaman. Mari, guys. Duh, duh, duh. Ngaruhi. Bismillahirrahmanirrahim. Hampura, guys. Isian kangkungnya ini terus membunca. Dan bumbu balacangnya bener-bener enak jadi makin sedap, guys. Guys. Coba bagaimana pedasnya? Gimana? Gokil. Iya, guys. Lada anak pembina-pembina nyereng, guys. Hadun. Tapi asemnya juga kerasa banget, ya. Bener. Jadi ada dua rasa di sini. Pedas sama asem. Bercampur menjadi satu. Aduh, edul banget. Untuk ini, indinya enak, guys. Iya. Belumkan lagi, guys. Ini makanan bener-bener. Aduh, Gus. Ngenak-nak, guys. Ngejelagur. Aduh, aku gak ngerti lagi. Oh, my. Oh, banget. Ini semua makanannya gak ada yang fail gitu loh, guys. Bener. Ini Marsha. Kita mau makan yang enak-enak lagi. Are you ready? Jangan kemana-mana ya, guys. Tetap di Bikin Lapar. Bikin Lapar. Lapar terus. Aduh, Gusti. Ini bener-bener endo-surendo. Endo-surendo. Munah, guys.